Intro Bentruk maut antara aparat keamanan yang terjadi Gimad Siang 12 April lalu di Membramuraya tidak luput dari perhatian Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua. Melalui ketuanya Fritz Ramandei sangat menyayangkan kejadian tersebut. Hal ini dianggap ketidakmampuan bawahan di bawah Pangdam dan Kapolda untuk menerjemahkan sinergisitas yang telah dibangun pembinaan lain. Selama ini dibanggakan sinergitas TNI dan Porfi. Ini sangat mencorohin sinergitas. Padahal kalau kita lihat Kapolda dan Pangdam yang hari ini adalah putra terbaik, jenderal terbaik anak-anak Papua yang menjabat sebagai Pangdam dan Kapolda. Ini menunjukkan bahwa komandan di bawah Kapolda dan Pangdam itu tidak mampu menerjemahkan sinergitas yang dilakukan oleh Kapolda dan Pangdam selama ini. Selain itu Fritz Ramandei juga menyampaikan bahwa serangkaian kejadian yang terjadi dalam sepekan terakhir ini pihaknya telah menerima lebih dari tiga pengaduan pihak keluarga korban baik kasus memberamu raya, kasus mimika, dan beberapa kabupaten lainnya. Ditegaskan pihaknya akan bekerja sesuai mekanisme berdasarkan perundangan yang ada. Selanjutnya akan menindaklanjutinya apabila memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia daripada setiap kejadian dimaksud. Dari Jayapura, Papua, Melvi Andres Pamanggori, Moken Life, melaporkan.